Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Sesungguhnya aku berkata kepadamu Siapa saja yang mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Sesungguhnya aku berkata kepadamu Saatnya akan tiba dan sudah tiba Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya akan hidup Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikannya anak Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Ia telah memberikan kuasa kepadanya Untuk menghakimi Karena ia adalah anak manusia Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 24 Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Renungan hari ini berjudul Mengubah narasi Ketika peringkat menjadi patokan popularitas program acara Yang ditayangkan lewat layar kaca Tidak sedikit penulis drama berseri Yang mengubah alur cerita Demi memuaskan keinginan penonton Perubahan narasi pun pada gilirannya Mampu mengubah sad ending menjadi happy ending Sebagai akhir kisah yang menemukasi tayangan kesayangan mereka Perubahan kisah yang pada umumnya disukai oleh para penikmat drama Natal pada hakikatnya Akan selalu mengingatkan kita kepada perubahan narasi Yang dikerjakan oleh sang penulis agung kehidupan Atas hidup umat manusia Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia Sanggup mengubah kisah ke dalam maut Perubahan yang membawa ke bahagiaan bagi kita yang hidup dalam anugerahnya Anugerah yang besar ini Kelak menghadirkan kekekalan Ketika hidup kita berakhir di dalam dunia Keabadian yang menjamin kita bangkit dari kematian Untuk menyongsong hidup selama-lamanya Bersama dengan Kristus Perubahan kisah kehidupan Yang pastinya akan memuaskan jiwa kita Sehingga terlalu sulit diungkapkan lewat kata-kata Akhir hidup orang percaya Tak pernah dapat dipisahkan dari kelahiran bayi Yesus ke dalam dunia Natal mengisyaratkan kehadiran Kristus Yang terbukti mampu mengubah narasi kehidupan orang-orang Yang hidup dalam kasih karunia Allah Tonggak sejarah penting dalam hidup kita Yang nantinya mengalami akhir yang berbahagia Kelahiran Kristus ke dalam dunia Mengubah narasi kehidupan para pengikutnya Yang kelak berakhir dengan sukacita abadi Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Selamat menikmati